Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa Pada pagi hari ini bisa belajar Melanjutkan kembali pelajaran kita Tentang SKI yaitu tentang Kepribadian Nabi Muhammad SAW Pada minggu lalu kita sudah belajar Tentang Nabi Muhammad SAW Sebagai rahmat bagi seluruh alam Dan juga sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Tentang Kepribadian Nabi Muhammad SAW Sebagai seorang rusul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam Nabi Muhammad SAW memiliki Kepribadian yang sangat mulia Seperti yang telah Allah SWT Firmankan dalam surah Al-Qalam Ayat 4 sebagai berikut Dan sesungguhnya engkau benar-benar Berbudi bakti yang luhur Suatu hari Aisyah Pernah berditanya tentang Kepribadian Nabi Muhammad SAW Ia pun berkata Ahlak Rasulullah itu adalah Al-Quran Nabi Muhammad SAW Selalu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah SWT Dan menjauhi apa yang dilarang Berikut adalah beberapa Kepribadian Nabi Muhammad SAW Yang pertama itu Sikap sabar Nabi Muhammad SAW Terhadap kaum kafir kurais Pada saat awal-awal menjalani dakwahnya Nabi Muhammad SAW selalu mendapat Cahician hinaan dan tantangan Dari kaum kafir kurais Bahkan suatu hari saat beliau sedang berdakwah dihadapan seluruh kaum kurais Nabi Muhammad SAW pernah dihukum Dituduh gila dan tidak masuk akal Namun Nabi Muhammad hanya diam, tenang, dan sabar menghadapi kaum kafir kurais tersebut Bahkan Nabi pernah dilempari kotoran Diserang oleh kaum kuruf kafir kurais Hingga anak dibunuh Namun beliau tetap teguh, tenang, dan sabar Walau subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan sifat dari dalam diri Nabi Muhammad SAW Sehingga beliau pantas menjadi peladan bagi rahmat bagi seluruh alam Yang selanjutnya adalah peduli Dengan yatim, piatu, dan fakir miskin Diceratakan disini bahwa Nabi Muhammad SAW Adalah pribadi yang sangat peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin Karena sejak kecil beliau sudah menjadi yatim piatu Karenanya beliau sangat peduli terhadap yatim piatu dan juga mengasihi fakir miskin Bahkan setiap kudak yang masuk Islam diberdekatkan oleh Nabi Muhammad SAW Disebutkan juga dalam cerita bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membebaskan seorang budak yang bernama Zaid bin Harissa Beliau menjadikannya anak angkat Nabi Muhammad SAW memiliki pribadi yang rendah hati dan peduli kepada sesama Tanpa membedakan derajat Beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri Dan juga ada kisah mengenai buah delima Yang akan berbacakan di bagian ini Dikisahkan pada suatu hari Hadijah meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW Untuk membelikan buah delima yang waktu itu belum panen Atau belum musim Dengan susah payah Nabi Muhammad SAW mencari kemana-mana untuk mendapatkan sebuah butir delima dengan harga yang mahal Dan beliau mendapatkannya Dan pada satu ketika pada satu juga Nabi Muhammad bertemu dengan seorang lelaki yang sedang bingung dan sedih Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW Mengapa saudara kelihatan sedih Dan lelaki itu pun menjawab bahwa isinya sedang hamil dan meminta buah delima Sang pria tersebut mencarinya kemana-mana tapi tidak dapat Dan tanpa pikir panjang Nabi Muhammad SAW langsung memberikan buah delimanya kepada lelaki tersebut Lelaki tersebut kelihatan senang Dan mereka kali-kali mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW Dan sampahnya di rumah Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian tersebut Dan istrinya Khadijah diam Lalu berkata Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang butuhkan aku ikhlas Inilah sedekah kita Dalam cerita tersebut Nabi Muhammad SAW dan Khadijah merupakan pribadi yang patut teladani Nabi Muhammad SAW selalu mempentingkan orang lain Dibanding dirinya sendiri Lalu yang Yang B Memuliakan istri Dikisahkan dalam cerita Dalam kisah ini bahwa Nabi Muhammad SAW Seolah-olah asal adalah pribadi yang sangat memuliakan istrinya Pada suatu ketika Pada saat beliau pulang di pagi hari Beliau tidak menemukan suatu pun yang bisa dimakan Makanan yang mentah pun tidak ada karena Aisyah belum pergi ke pasar Nabi Muhammad SAW lalu bertanya Belum ada sarapan ya Humairah Humairah tersebut merupakan panggilan Nabi kepada Aisyah Aisyah menjawab Belum ada apa-apa ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW lalu berkata Jika demikian aku puasa hari ini Dapat disimpulkan dari cerita tersebut Bahwa Nabi Muhammad SAW memuliakan istrinya dengan Cara tidak membuat repot istrinya Jika tidak ada makanan Jika tidak ada makanan Lalu Nabi Muhammad SAW memilih untuk puasa Sepertilah ceritanya Kisah yang dapat kita ketik dari Kejadian tersebut Lalu yang kedua ini adalah Sikap keperluan Nabi Muhammad SAW Terhadap sesama Ini adalah selanjutan dari kisah yang Tadi yaitu tentang Kepedulan terhadap tetangga Dikisahkan pada suatu ketika Aisyah memasak gulai untuk Memasak gulai untuk dibagikan kepada tangganya Lalu Nabi Muhammad SAW menyambut dengan gembira Lalu Nabi bertanya apakah tetangga sudah diberikan Apakah semua orang sudah diberikan Lalu jawab Aisyah siya sudah diberikan Lalu pada suatu ketika Pada saat Nabi Muhammad SAW Bertanya tentang si Fulan Wahai istriku apakah si Fulan juga telah Engkau berikan jatah gulainya Lalu Aisyah menjawab Belum yaitu Yahudi dan aku tidak akan mengiriminya gulai Mendengar hal tersebut Nabi berkata Kirimilah Walau Yahudi Ia adalah tetangga kita Mendengar perkataan tersebut Aisyah bergegas memberikan gulai kepada tetangga Yahudi tersebut Dapat disimpulkan bahwa Walaupun berbeda keyakinan Tetangga merupakan kerabat terdekat kita Begitulah sifat Nabi Muhammad SAW Yang tetap peduli Walau berbeda keyakinan Beliau tidak memandang satu kaum dengan berbeda Lanjut yang ketiga Sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW Terhadap lingkungan sekitar Singkat cerita Pada saat Nabi Muhammad SAW Mengirimkan pasukan ke muktah Beliau berpesan kepada pasukannya Jangan sekali-kali kalian membunuh wanita Anak-anak dan orang tua Janganlah kalian hancurkan rumah-rumah Serta janganlah kalian menerbang pohon Jadi itulah sikap pedulinya Nabi Muhammad SAW Terhadap lingkungan sekitar Bahkan Tumbuhan pun dia tidak Bunuh Lalu yang terakhir adalah Sikap santun Nabi Muhammad SAW Dalam menyampaikan kebenaran Dikatakan dalam cerita Bahwa Nabi Muhammad SAW Berbicara Tidak dengan spontan Tetapi penuh dengan persiapan Jadi apapun yang dibicarakan Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Adalah betul adanya Dan benar adanya Dan juga cara pembawaan Nabi Muhammad SAW Dalam menyampaikan Kebenaran Yaitu juga Dengan santun Terhadap sesama Dan saling merahamati Dan mengasihi Jadi seperti itu Sifat Sifat mulia Nabi Muhammad SAW Dan juga kepribadiannya Yang bisa kita pelajari Oke sekarang Bapak akan memberikan tugas Jumlah 10 soal Kalian Kerjakan di buku tulis Lalu Bapak tunggu sampai pukul 20 Untuk menyelesaikannya Oke sekian Dari beberapa penjelasannya Kita akan Bertemu lagi Minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton